Selamat menikmati 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 Kau hadir Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kau hadir Selamat menikmati 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 Kami hanya bawa rohku dan rohku dusan yang ada pada sore hari ini Tuhan Haleluya, kita semua yang percaya katakan Amin, berikan kemuliaan diubuhan Tuhan kita Yesus Boleh lambaikan tangan kirimu katakan selamat hari Minggu Tuhan memberkati, kita siap memuji Tuhan, amin Hari ini ku rasa bahagia sebab kami bersamamu Tuhan Yesus Haleluya Thank you Lord Saya tahu semua yang tahu nyanyi lagu ini So let's go sing together, bro Hari ini ku rasa bahagia Berkumpul bersama saudara seiman Amin Tuhan Yesus telah santukan kita Tanpa memandang di antara kita Haleluya hari ini Hari ini Hari ini ku rasa bahagia Berkumpul bersama saudara seiman Amin Tuhan Yesus telah santukan kita Tanpa memandang di antara kita Haleluya Berkumpul bersama saudara seiman Berkumpul bersama saudara seiman Tuhan Yesus telah santukan kita Tuhan Yesus telah santukan kita Tuhan Yesus Tuhan Yesus telah santukan kita 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 Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita Katakan sama-sama segala puji syukur Segala puji syukur hanya bagimu Amin Sebab kau yang layak dipuja Amin, amin Kami mau bersorang, tinggikan namamu Haleluya Segala puji syukur Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan Sebab kau yang layak dipuja Amin Kami mau bersorang, tinggikan namamu Haleluya Katakan dia sama-sama semuanya Soraklah, haleluya Soraklah, haleluya Haleluya Soraklah, haleluya Soraklah, haleluya Thank you Lord Segala puji syukur Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan Sebab kau yang layak dipuja Amin Kami mau bersorang, tinggikan namamu Kami mau bersorang, tinggikan namamu Haleluya Sekali lagi Sekala puji syukur Sekala puji syukur hanya bagimu Tuhan Sebab kau yang layak dipuja Kami mau bersorang, tinggikan namamu Haleluya Sama-sama Soraklah, haleluya Soraklah, haleluya Haleluya Soraklah, haleluya Soraklah, haleluya Haleluya Angkat tanganmu dong Sama-sama katakan Soraklah, haleluya Soraklah, haleluya 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 Soraklah, haleluya Soraklah, haleluya Soraklah, haleluya Haleluya Sekali lagi nyanyikan sama-sama Soraklah, haleluya Soraklah, haleluya Haleluya Salaklah, haleluya Soraklah, haleluya Soraklah, haleluya Soraklah, haleluya 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 Terima kasih Terima kasih Bapak Terima kasih Kepuluhan Terima kasih 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 Bapak terima kasih Tuhan, untuk segala sesuatunya Tuhan, yang telah kau berikan, yang telah kau persiapkan bagi kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, rancanganmu, rancangan indah yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan Tuhan Yesus. Begitu pula Tuhan pada kami juga Tuhan, pada sore hari ini Tuhan, kami yang datang ke tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada suatu maksud, ada suatu pesannya, yang ingin disampaikan bagi kami Tuhan, pada hari ini Tuhan Yesus, melalui firmanmu yang ditaburkan Tuhan. Sebab kami percaya, firman Tuhan yang akan dibagikan, tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dan kami percaya Tuhan, firmanmu terang bagi jalan kami, pelita bagi kaki kami Tuhan Yesus. Yesus, kami sebagai jemaatmu mau berdoa Tuhan, biar kau berikan kami, anugerahkan kami, roh seperti Maria, yang mau duduk diam tenang di bawah kakimu, saat firmanmu dibagikan. Kami juga berdoa untuk hambamu, yang menyampaikan firmanmu pada sore hari ini Tuhan. Tutup bungkus beliau dari ujung rambut sampai ujung kakinya dengan kuasa darah. Dan yang paling terutama, pakai lidah mulut bibir hambamu ini, agar setiap kata dan kalimat yang keluar daripadanya, hanya berasal berpadamu. Kami undang kuasamu, kami undang urapanmu, kami undang roh kudusmu, dan segala kuasa lainnya Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dwell in this place, Holy Spirit, our mind, our soul, we want to welcome you in this place. Kami menyembahmu Tuhan, kami mengagumkanmu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan, ini kami, seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, mau mengasihi, Yesus engkau baik-bagiku, seperti wanita, seperti wanita mengurapi, Sampai akhir, ku menutup mata. Ku tetap setia, ku tetap setia, menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, untuk melayanimu. Amin Tuhan, seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu. Yesus, Lord Jesus. Demikian hidupku, mau mengasihi, Yesus engkau baik-bagiku. Sampai akhir, sampai akhir, ku menutup mata. Ku tetap setia, ku tetap setia, menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku tetap setia, menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku tetap setia, menanti janjimu. Ku katakan, sampai ku dapatkan, dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, untuk melayanimu. Sampai akhir, ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku tetap setia, untuk melayanimu. Mari kita itu dengan kepala. Terima kasih Tuhan, doa-doa urapan kuasa-Mu. Yang turun atas kami, dan atas tempat ini, atas umat-Mu. Kini dibahas saatnya, kami mau masuk dalam tubuh darah Yesus. Layakkan, kuduskan, sucikan. Sampai sungguh berkenan di dalam hadirat Tuhan. Umat Tuhan, baiknya ada di streaming maupun di tempat ini. Mari ikuti doa saya, Tuhan Yesus. Ampuni dosa-dosa saya, yang sudah saya berbuat dari masa lampau sampai sekarang ini. Layakkan saya, kuduskan saya, sucikan saya. Masuk di dalam tubuh darah Tuhan Yesus. Ada kuasa, ada mujizat. Femanmu berkata, dengan mulut mengaku, dengan lutut bertelut, Yesus Kristus Tuhan, aku sudah diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Mari suara, angkat tubuh Tuhan Yesus dan darah Tuhan Yesus ini, tinggi-tinggi datang sepala kita. Dan kita, saya akan berdoa Tuhan, kami percaya. Engkau datang dari surga. Turun ke dalam dunia. Di olok, di inati, di kam. Ditombak. Bahkan kau mati di atas kawasan pada hari ketika bangkit dan darah orang mati. Menyatakan dirimu adalah Tuhan. Yang sudah menghapus tusalah kami. Mengangkat kutub kami. Menyembuhkan penyakit kami. Dan bahkan memberkati seluruh keluarga kami, suami isi dan anak-anak. Setelah tujuh-tujuh kami tidak akan pernah minta-minta. Maka dari itu kami percaya yang kami angkat ini adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Semoga katakan. Amin. Silahkan duduk sedara. Terus. Terus. That He led me. You are the Lord. That He led me. You are the Lord. Masih-masih berdoa Minta kepada Tuhan Apa yang menjadi keinginan Sudahlah Bahwa saudara yang ada di live streaming Lakukan sesuatu dengan sakra Dan berdoa Persiapkan roti dan anggur Yang juga sudah ada di live streaming Dan satukan hatimu dan hatiku Kita akan masuk ke tubuh darah Yesus You are the God that He let me You are the Lord My healer You sense your word You sense your word And you're healed And you heal My in the sea You are the Lord Mari kita bagi putih lagi sama-sama saudara You are the God You are the God That He let me You are the Lord You are the Lord My healer You sense your word You sense your word And you're healed And you heal My in the sea You are the Lord My healer Mari kita akan masuk dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus Fokus dan sakral di hadapan Tuhan 1 Kriptus 11.27.30 Mengatakan Barang siapa dengan cara tidak layak makan roti Atau minum cawan Tuhan Ia berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus Karena itu Indah-indah tiap-tiap orang menyucikan dirinya sendiri Dan lalu setelah itu Ia makan roti dan minum dari cawan itu Karena barang siapa makan dan minum Tanpa mengakui tubuh Tuhan Ia mendatakan hukuman atas dirinya Sebab itu penyertian darah kamu yang lemah dan sakit Dan tidak segini meninggal 1 Kriptus 11.23.24 Mengatakan Apa yang telah kutuskan kepada Menteraku terima dari Tuhan Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti Dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya Ia mencapai cekan dan berkata Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu Perbuatan yang merupakan peringatan bagiku Mari saudara Angkat tubuh tuasya tinggi-tinggi Sesuai dengan mati 26.26 Kata Yesus kepada mereka Akulah roti hidup yang turun dari surga Barang siapa makan tubuhku Ia tidak akan apa-apa selama-lamanya Ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu Perbuatan yang merupakan peringatan bagiku Mari kita ucapkan bersama-sama dengan iman Sesuai dengan rumah 10.8 Di dalam nama Tuhan Yesus Inilah tubuh Kristus Yang telah dipecah-pecahkan Untuk keselamatan kita Untuk kesempurnaan Tubuh kita Jiwa kita Dan roh kita Sebagai sarana Untuk kebangkitan kita Pada akhir zaman Untuk menuju wanawan Berjumpa Tuhan Yesus Untuk masuk surga Tubuh Kristus Tertombak Tertikam Di atas kayu salib Agar tubuh saya Tidak tergabar di rumah sakit Agar tubuh saya Dibebaskan dari kutuk maut Dibebaskan dari kutuk penteritaan Dibebaskan dari kutuk kebangkrutan Dan juga dibebaskan dari mikrochip Dalam nama Tuhan Yesus Saat sofar Dibunyikan di kerajaan surga Saya minta seluruh keluarga besar saya Dan keluarga saya Telinga rohaninya Dibukakan Untuk mendengar sofar itu Supaya tidak ada satu punya Tertinggal Jika di dalam keluarga saya Ada yang belum kenal Tuhan Tolong Tuhan Jangan keraskan hatinya Lembutkan hatinya Terima Tuhan Sebagai Tuhan Dan just sama pribadi Jika di dalam keluarga saya Ada yang suam-suam kuku Saya minta ya Tuhan Berikan hati yang baru Roh yang baru Pikiran yang baru Takut akan Tuhan Ada di dalam kehidupan mereka Saya juga berdoa Untuk suami saya Isi saya Anak-anak saya Sehat Walafiat Tidak sakit-sakitan Tidak sakit berat Tidak keluar masuk rumah sakit Jika saya Tuhan nanti Saya minta Saya mau sehat Walafiat Tidak ada utang Bahkan saya menjadi berkat Untuk seluruh keluarga saya Sekeliling saya Kereja saya Dimana saya ada dan berada Demi nama Tuhan Yesus Diberkati dengan limpah-limpah Sebab firman Tuhan berkata Sampai putih rambutmu Aku mengidung kamu Maka dari itu Saya mengangkat Inilah tubuh Tuhan Yesus Yang datang dari surga Turun ke dalam dunia Dialog Dihina Didikam Dibilikan makhluk Taduri Mati Dia ada kesalip Pada hari ketika bangkit Dari antara orang mati Menyerahkan dirinya adalah Tuhan Yang sudah menghapus dosa saya Mengangkat kutuk saya Menyembuhkan penyakit saya Jika hari ini Anda sembuh Baik yang ada di resmi Sembuh Dan memberkati seluruh keluarga saya Suami, isi Dan anak-anak saya Serta cucu-cucu saya Dalam nama Yesus Saya percaya Yang saya angkat ini Adalah tubuh Tuhan Yesus Mari kita makam sama-sama Dalam nama Yesus You are the God That he led me You are the Lord You are the Lord That he led me You are the Lord My healer You sense your word You sense your word And you're here My mercy You are the Lord You are the Lord My healer 1 Geri 1125-26 Mengatakan demikian Tuhan Yesus mengambil Cahaya makan lalu berkata Cahaya ini ada perjanjian baru Yang dimintaikan oleh Tuhan Yesus Berbuat dan setiap kali Kau meminumnya menjadi Peringatan akan Tuhan Sebab Setiap kali kau minum Cahaya ini kau Bidakan kematian Tuhan Sampai ia datang Bagaimana kita membelas Kepada Tuhan Yesus Atas kebajikan yang akan kita Angkat darah Tuhan Yesus tinggi-tinggi Menyuruhkan nama Tuhan Yesus Yang akan membayar nasar kita Kepada Tuhan Tetap seumatnya Tuhan Yesus mengatakan Cahaya ini adalah perjanjian baru Yang dimintaikan oleh Darah Tuhan Yesus Berbuat dan setiap kali kau Meminumnya menjadi Peringatan akan Tuhan Mari kita ucapkan bersama-sama Dengan iman Di dalam nama Tuhan Yesus Inilah darah Yesus Kristus Sebagai perjanjian yang baru Dan kekal Untuk pengampunan Segala dosa-dosa kita Serta untuk kesucian kita Darah Yesus mengalir Dari kebalanya Yang dimahkota Iduri Kami adalah Putra makota Kerajaan surga Kami semua Akan seberjaman Di kerajaan surga Dengan iman Yesus saya menubuatkan Dengan Bilih-bilih Tuhan Yesus Semua penyakit Saya jika ada hari ini Sembuh Apapun sakit penyakitmu Virus-virus kuman-kuman Tumor Cancer Lever Leukemia Allergy Asam murah Darah tinggi Koresterol Semua sakit penyakit Semua kuasa kegelapan Virus corona COVID-19 Virus COVID-19 Delta-19 Kami tolak Tidak boleh ada Di dalam keluarga saya Apa yang saya makan Apa yang saya minum Apa yang saya pegang Apa yang saya sentuh Apa yang saya kerjakan Kudus dan suci Saya juga berdoa Untuk suami saya Isi saya Anak-anak saya Buah tangannya diberkati Apa yang dilakukannya Selalu berhasil Maka dari itu Saya percaya Yang saya angkat ini Adalah ini Darah Tuhan Yesus Yang datang dari surga Turun ke dalam dunia Diolok Dihina Diberikan makota duri Pada hari ketika Bangkit dari antara orang mati Menyatakan dirimu adalah Tuhan Yang sudah menghapus dosa saya Mengangkat kutuk saya Menyembuhkan penyakit saya Hari ini juga di Lestrimi Sembuh penyakitmu Dan bahkan Memberkati seluruh keluarga saya Suami, istri, dan anak-anak saya Serta cucu saya Tidak akan pernah minta-minta Dalam nama Yesus Saya percaya Yang saya angkat ini Adalah darah Tuhan Yesus Mari kita menemukan Sama-sama Dalam nama Yesus Hatiratmu Memanuhiku Hatirat kudusmu Penuhi baikku Dan ku tersungkur Menyembamu Yang ku nampak Hanya kemuliaanmu Terima kasih Tuhan Ini adalah darahmu yang kudus Yang suci Saat darah ini menjadi satu Dengan darah kami Maka seluruh dosa-dusaka Sudah ditebus Dan Penyakit kami pun Sudah diangkat Dan dipulihkan Tuhan Dalam nama Yesus Ini adalah darah Tuhan Yesus Dan ku tersungkur Menyembamu Yang ku nampak Hanya kemuliaan Hatiratmu Hatiratmu Memanuhiku Hatirat kudusmu Penuhi baikmu Dan ku tersungkur Menyembamu Yang ku nampak Hanya kemuliaan Mari angkatan kita bersama-sama Hatiratmu Memanuhiku Memanuhiku Hatirat kudusmu Penuhi baikmu Dan ku tersungguh Menyembamu Yang ku nampak Hanya kemuliaanmu Yang ku nampak Yang ku nampak Hanya kemuliaanmu Yang ku nampak Tuhan Yang ku nampak Hanya kemuliaanmu Terima kasih Tuhan Berkasih setiamu Terima kasih Untuk tubuh dan darahmu Bersabda Berfirman Berkata-kata Buat kami Beritahu akan Kepenarfirmanmu Supaya hidup ini Berguna Hidup ini Menyenangkan engkau Ini mengasihi engkau Dan melakukan Apa yang kau inginkan Terima kasih Dalam nama Tuhan Kami siap mendengar Semua katakan Amin Beri kemuliaan Tuhan Haleluya Shalom saudara Saya harap Sudara dalam keadaan Sehat Diberkati Tuhan Kasih anugerah Tuhan Boleh turun Untuk hidupan Sudara Nah hari ini Saya ingin Mengajak saudara Mengerti Bagaimana Sesungguhnya Hal-hal yang Supranatural Itu justru Membuka Berkat yang Besar dalam Kehidupan kita Tapi banyak orang Yang tidak suka Dengan hal yang Supranatural Mereka lebih suka Dengan hal yang Duniawi Nah saya ingin Mengajak Buat saudara Dulu saya pernah Share tentang Matthew 6 Ayat 10 Yohanes Yohanes Boleh minta Tisu Thank you Sama boxnya Jangan apa-apa Thank you Thank you so much Matthew 6 Matthew 6 Ayat yang Kesepuluh Ferman Tuhan Sendiri berkata Datanglah kerajaanmu Jadilah Kehendakmu Di bumi Seperti Di surga Jadi Surga itu Harus Jadi Nah kalau surga Jadi berarti Hal-hal yang Supranatural Itu harus Jadi Apa sih Hal-hal yang Supranatural Kalau menurut Saudara Nah supaya Saudara Ngerti contohnya Nih saudara Jadi bagus Supaya sudah kita Belajar Bahwa hal-hal yang Supranatural itu Membuka langit-langit Tuhan untuk memberkati Saudara Menyatakan cinta Kasinya untuk Saudara Tapi kalau kita Tidak pernah suka Dengan hal Supranatural Hanya keadaan Sesuai apa Suka pada dunia Seperti Yakubus 4 Yang tadi pagi Kalau saudara Mempunyai Sahabat Bersahabat Dengan dunia Berarti sudah Akan musuh Allah Kalau saudara Bersahabat dengan dunia Musuh Allah Berarti bagaimana Sudara mau berdoa Bagaimana Sudara meminta Bagaimana Sudara berharap Padahal kita jadi Musuh Musuhnya Allah Ngerti ya Nah Maka dari itu Hal-hal yang Supranatural itu Harus jadi dulu Seperti apa sih Kiranya Kita buka di kejadian Fasal yang kedua Jadi inilah hal-hal Yang supranatural Supaya seorang Ngerti Keluaran Fasal yang kedua Ayat ke Sebelas dulu Supaya seorang Mengerti ya Kalau cukup Waktunya Kita jelasin Semua Ada beberapa hal Kalau tidak Satu Supaya singkat Padat Sudara mengerti Nah Keluaran dua Ayat yang sebelah Judulnya apa Musa Membela Bangsanya Ia lari Ke tanah median Wow Dia membela Bangsanya Lalu ia Lari ke tanah median Kalau Sudara Lihat judul Perikupnya ini Ada sesuatu Question mark Sudara Kalau saya Lihat Saya perhatikan Question mark Dengan judul Perikup Alkitab ini Dia mengatakan Musa membela Bangsanya Kadang-kadang kita Tidak suka dengan Bangsa kita Kenapa Dia aniaya Susah Dipermainkan Kecewa Sakit hati Betul Tidak Kira-kira Tetapi Musa Dia membela Apa Bangsanya Dan ia lari Ke tanah median Kenapa Dia membela Bangsa Dan lari Nah inilah Sesuatu Hal yang menurut Saya Question mark Kenapa Dia lari Kenapa Dia meninggalkan Bada dia Membelah Bangsanya Kenapa Dia lari Dari keadaannya Seperti itu Nah Ayat 11 Ini Sudara Pada waktu itu Ketika Musa Telah dewasa Ia keluar Mendapatkan Saudara-saudaranya Untuk melihat Kerja paksa Kerja paksa Tentang siapa Saudara-saudaranya Orang Israel Sesama Darat Dagingnya Lalu Dilihatannya Seorang Mesir Memukul Orang Ibrani Seorang Dari Saudara-saudaranya Kira-kira Kalau Saudara Melihat Sebangsa Sudara Orang Indonesia Dipukul Sudara Nolong Nggak Lu Mati Mati Sendiri Lu Mau Susah-susah Sendiri Ini Sudara Kenapa Mohon maaf Ini Yang membuat Saya Berkata Question mark Lu Dia Berta Bangsanya Kok Ia lari Sendiri Rupanya Yang Dilawan Orang Siapa Orang Tuan Rumahnya Yaitu Orang Mesir Gitu Saudara Ya Terus Ayat 12 Ia menoleh Kesana Kesini Dan ketika Dilihatnya Tidak ada Orang Dibunuhnya Orang Mesir Oh Jadi Dia lari Karena dia Membela Bangsanya Lalu Membunuh Tuan Rumahnya Yaitu Orang Mesir Berarti Kalau kita Tahu Kronologisnya Bahwa Saat itu Detik itu Saat dia Membunuh Orang Mesir Posisi Musa Adalah Posisi Tangan Kirinya Firaun Jadi Kalau dia Bisa Membela Bangsanya Dan dia Membela Bangsanya Dan dia Memusi Tuan Rumahnya Berarti dia Punya apa Resiko Yang besar Apa Resikonya Kehilangan Kedudugannya Berarti Kalau Saya Lihat Ini Berarti Musa Berani Berkorban Secara Supranatural Dari Mana Saya Katakan Supranatural Nih Mana Ada Si Seorang Yang Duduk Di Tahta Yang Duduk Di Apa Yang Tinggi Lalu Sudara Ngeliat Orang Susah Sekalipun Sesama Indonesia Mau Nggak Sudara Mengorbankan Kedudukannya Sudara Nggak Mau Sudara Kalau Itu Nggak Punya Hati Berkorban Nggak Yang Tidak Menggerakannya Secara Supranatural Nggak Mungkin Dia Lakuin Sudara Masa Sudah Duduk Di Singgah Sana Enak Enak Makan Keju Makan Semuanya Hanya Gara Buruh Yang Istilahnya Slave Yang Untuk Disuruh Kerja Untuk Budak Terus Langsung Dia Belain Dan Bahkan Bukan Hanya Itu Musuhnya Di Dipunuh Lihat Sudara Sudara Lihat Hal-hal Yang Semacam Ini Jarang Dan Hampir Tidak Pernah Kita Ketemuin Begitu Juga Dengan Hal Supranatural Banyak Manusia Dewasa Ini Hanya Kerja Hal-hal Yang Duniawi Makan Minum Sandang Pangan Kerja Tidur Vacation Talking Sama Suami Isri Dan Anak Terus Bercanda Sama Suami Isri Anak Lalu Tidur Apalagi Yang Kau Kerjakan Tidak Ada Doa Males Kenapa Karena Banyak Telepon Masuk Harus Dijawab Baca Alkitab Tidak Bergairah Capek Habis Pulang Kerja Tidak Ada Apalagi Memuji Tuhan Paling Kampang Alas Tidak Bisa Nyanyi Selesai Sudara Habislah Nah Hal Inilah Yang Tidak Berani Kita Korbankan Jamnya Waktunya Tenaganya Yang Kita Mau Korbankan Kalau Itu Menguntungkan Diri Sendiri Apakah Musa Sendiri Tetapi Dia Rela Berkorban Jadi Kalau Sudara Berani Berkorban Makanya Mohon maaf Ya Sudara Saya Tidak Bicara Apapun Tetapi Saya Mengatakan Buat Sudara Begini Sebenarnya Kalau Sudara Sama Saya Bisa Mengetahui Ini Sudara Itu Bagus Banget Ada Mengatakan Bahwa Ada Tujuh Berkat Di Dalam Perpuluhan Tujuh Berkat Salah Satunya Berkat Internasional Saya Tidak Ngomong Disini Nanti Saya Terus Sudah Di Tempat Lain Waktu Karena Waktu Yang Ada Jadi Orang Memberi Perpuluhan Itu Perlu Pengorbanan Enggak Perlu Punya Anak Pulang Sandang Apalagi Belum Pengorbanan Kasih Persembahan Lagi Betul Enggak Saudara Habis Kasih Persembahan Eh Gereja Lagi Bangun Gereja Berasih Lagi Eh Di Jalan Ada Tukang Mis Ngasih Lagi Pertanyaan Saya Apakah Kita Sudah Melakukan Miskin That's a point Berarti Bagaimana Caranya Kita Kadang Sulit Untuk Bisa Ngesip Betul Saudara Tetapi Kenapa Itu Selalu Ada Itulah Karena Saudara Berani Berkorban Dengan Resiko Banyak Anak-anak Tuhan Tidak Berani Korban Dengan Resiko Bagaimana Doa Kita Mau Dijawab Bagaimana Segala Tabuah Tangan Kita Diberkati Saudara Kenapa Saya Katakan Doa Salah Satu Hal-hal Supranatural Itu Memberi Salah Satu Hal-hal Supranatural Itu Relah Berkorban Langkah Kalau Jaman Sekarang Mau Berkorban Contoh Gini Paling Gampang Ada Pengemis Di depan Saudara Di lampu Merah Lalu Saudara Sebenarnya Ada Niat Memberi Tiba-tiba Lampunya Hijau Terus Sudah Jalan Kira-kira Saudara Mau Balik Lagi Jawabnya Jadi Kalau Gue Balik Lagi Bukan Apa-apanya Gue Ngapain Gue Harus Tunggu Nah Kalau Saudara Ngerti Bahwa Itu Mendatakan Hal Supranatural Saudara Buka Saudara Amsal 22 Supaya Kita Belajar Ini Hal-hal Supranatural Ini Membuat Kita Kebuka Mata Pikiran Kita Supaya Saudara Sama Saya Mengerti Ayat Yang Ke 9 Ini Hal-hal Yang Gini Jangan Dianggap Sepele Saudara Ini Hal-hal Yang Supranatural Yang Dimana Orang Tidak Pernah Mengerti Amsal 22 S9 Orang Yang Baik Hati Akan Apa Saya Ulang Coba Ngomong Kiri Orang Yang Baik Hati Akan Apa Diberkati Terus Karena Yang Ngapain Membagi Rezekinya Kebagi Si Si Miskin Jadi Worth it Banget Sebenarnya Kita sudah Kebablasan Muter Balik Gak Apa Paling Lima Menit Waktunya Hilang Betul Enggak Tetapi Kita Melakukan Di Dalam Firman Tuhan Dan Kita Risiko Terlambat Kerja Macet Dengan Lima Menit Betul Karena Begitu Cepat Kendaraan Di Amerika Ini Nah Maka Dari Itu Kalau Kita Berani Berkorban Maka Hal Yang Supranatural Akan Terjadi Makanya Gak Heran Buka Sekarang Matius 6 Ayat 33 Nah Gitu Saudara Singkat Pada Jelas Musa Mengorbankan Segala Sesuatunya Sudah Hanya Membeli Apa Slave Budak Begitu Besar Risikonya Right Sama Dengan Apa Yang Dikatakan Matius 6 Ayat 33 Terus Harusnya Dihawa Tetapi Carilah Dahulu Kerajaan Allah Dan Kebenarannya Jadi Yang dikatakan Supranatural Laki Itu Yang harus Saudara Sama saya Relax Dia tidak Berbicara Tentang Hal Duniawi Carilah Dahulu Kerajaan Allah Dan Kebenarannya Jadi Suruh Cari Tuhannya Sama Kebenarannya Tuhan Supaya Apa Supaya Yang Si Surga Jadi Dulu Matius 6 Ayat Yang Kesel Kesepuluh Supaya Sesudah Itu Semuanya Akan Ditambahkan Apa Masih Kurang Kurangnya Apa Anak Belum Punya Lima Seperti Kogun Tambahin Dia Lima Iya Gampang Sekali Saudara Kalau rumah Sudah Banyak Rumahnya Saudara Dia Tidak Minta Kalau Anak Tambah Rezeki Sebenarnya Begitu Supranatural Wow Itu kan Luar Biasa Makanya Seringkali Kita Berdoa Tetapi Kebenaran Firmannya Tidak Mau Kita Lakukan Pada Kata Definisi Kebenaran Itu Mengasih Firman Takat Firman Takut Firman Tunduk Firman Sudara Kalau Kita Tidak Melakukan Firman Bagaimana Tuhan Bisa Memberkati Kita Sudara Bagaimana Tuhan Bisa Membawa Kita Mengerti Supaya Sudara Dan Saya Tahu Bahwa Firman Itu Sebenarnya Memerdekatkan Kita Kalau Kita Tidak Melakukannya That's the point Berarti Hal-hal yang Supranatural Itu Sangat Luar Biasa Dan Tidak Heran Sudara Roma 14 Ngomong Jadi Jelas Sudara 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 Sama saya Mengerti Dan Tahu Bahwa Hal yang Supranatural Membuka Tingkap Tingkap Langit Memberkati Kita Semua Wow Roma 10 Roma 14 Maksud saya Sorry Roma 14 Ayat ke 17 Karena Ini kacamatanya Istri saya Jadi kacamata Saya dipakai Istri saya Saya cari Kacamata Istri saya Makanya Jadi orang Protes Ini kacamatanya Kok seperti Perempuan Ya Punya istri Karena minusnya Sama Oke Roma 14 Ayat ke 17 Sebab Kerajaan Allah Bukanlah Soal Makanan Dan Minuman Jadi Kamu Tidak Perlu Kawatir Karena Bukan Masalah Makanan Dan Minuman Soal Kerajaan Allah Tetapi Soal Apa That's The Truth Kalau Sudara Percaya Ferman Tuhan Sudara Jangan Mikit Tentang Isi Perut Ada Satu Pepatah Ini Bagus Perkataan Sekalipun Dia Bukan Orang Kristen Tapi Ini Kebenaran Sudara Saya Mengatakan Segala Sesuatu Itu Terjadi Dari Pikiran Saya ulang Segala Sesuatu Yang Baik Atau Buru Terjadinya Awalnya Dari Pikiran Dari Dari Pikiran Lalu Akan Merubah Tindakan Dari Tindakan Akan Menjadi Kebiasaan Dari Kebiasaan Akan Menjadi Karakter Sudara Melihat Sesuatu Langsung Sudah Berfikir Betul Ya Sudara Waktu Sudara Berfikir Tindakan Sudara Jadi Berubah Sudara Sudara Berfikir Tentang Baik Akan Jadi Baik Sudara Berfikir Jahat Akan Jadi Jahat Sesudah Sudara Baik Atau Jahat Lalu Sudara Melakukannya Lalu Menjadi Apa Kebiasaan Karena Sudara Mulai Berfikir Tentang Yang Jahat Atau Yang Baik Anggep Yang Baik Sudara Akan Menjadi Yang Baik Tapi Sudara Berfikir Yang Jahat Kita Akan Punya Problem Inilah Yang Harus Sudara Ngerti Jangan Dikit Dikit Tentang Perkara Freman Tuhan Lalu Kita Berkata Dunia Tuhan Berkata Sebab Kerajaan Allah Bukan Soal Makanan Dan Ingat Kerajaan Tuhan Bukan Soal Dunia Kerajaan Allah Tentang Apa Bukan Soal Makanan Dan Minuman Tetapi Soal Apa Roma 14 17 Soal 1 Kebenaran Kalau Sudara Bisa Ngerti Kebenaran Sudara Pasti Memiliki Damai Sejahtera Kalau Sudara Sudah Memiliki Damai Sejahtera Pasti Ada Sukacita Kenapa Seperti Tadi Musa Saya Terusin Sudara Bisa Sudara Balik Lagi Di Kejadian Di Kejadian 2 Tadi Waktu Musa Membunuh Bangsa Mesir Apa Prajurit Mesir Dia Tidak Ada Ketakutan Sama Sekali Kenapa Karena Dia Tahu Bahwa Segala Sesuatu Yang Dapat Ini Itu Bukan Dari Tuhan Asalnya Dari Kekuatan Manusia Makanya Tuhan Ngomong Apa Tergetuklah Orang Mengandangkan Manusia Makanya Dia Tidak Mau Melihat Bangsanya Menderita Tidak Mau Bangsanya Menjadi Slave Makanya Dia Bunuh Musuhnya Lalu Dia Lari Tinggalkan Seluruh Kekayaan Bayangin Sudara Itu Pengurbanannya Luar 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 Sudara Wow Dia Relah Hancur Habis Hanya Satu Melakukan Kebenaran Mengasihi Bangsanya Tidak Gampang Tapi Kita Mau Lihat Semuanya Apa Yang Terjadi Gara Gara Musa Melakukan Itu Dia Bertemu Dengan Tuhan Dimana Saat Di bus Waktu Dia Berjalan Dan Musa Melihat Di bus Itu Ada Api Tapi Tidak Terbakar Dan Sampai Tuhan Berkata Musa Tempat Yang Kamu Berdiri Itu Adalah Kudus Lepaskan Sandam Lalu Tuhan Bicara Dan Disitulah Tuhan Agak Dia Sebagai Pemimpin Dan Akhir Hayat Hidupnya Tidak Ada Lagi Orang Seperti Musa Berarti Jika Saudara Dan Saya Mengerti Tentang Arti Sebuah Pengurbanan Arti Tentang Berkorban Ngerti Pengertian Korban Kalau Sudara Berani Berkorban Untuk Tuhan Mata Kalau Sudara Tahu Bahwa Surga Harus Jadi Sudara Harus Kerja Hal Hal Yang Supran Natural Kalau Sudara Mengerti Bahwa Kerajaan Alah Bukan Makanan Minuman Itu Soal Kebenaran Damai Sejadah Sukat Tidak Oleh Rokudus Berarti Aku Ingin Mendapatkannya Itu Kenapa Karena Dia Akan Memulihkan Memberkati Mengangkat Yang Tidak Mampu Dimampukan Tuhan Sekalipun Dunia Memberikan Segala Sesuatu Aku Akan Tolak Sebab Promosiku Datang Bukan Dari Dunia Dari Tuhan Amin Sudara Jika Sudara Mengerti Hari Ini It's Wonderful Makanya Saya Hari Mengajak Sudara Singkat Padat Belajarlah Yang Pertama Berani Berkor Berkorban Jangan Melihat Sedih Susah Jangan Pernah Melihat Kalau Sudara Sudah Relah Untuk Berkorban Berkorban Dengan Sungguh Sungguh Lakukanlah Jangan Bimbang Jangan Bingung Tapi Lakukanlah Berusahalah Mendapatkan Melakukan Yang Terbaik Supaya Sudara Pun Akan Diberkati Dengan Yang Terbaik Kalau Sudara Sudah Mengerti Ini Maka Waktu Sudara Berkorban Tidak Kegelisahan Adanya Sukacidah Kasih Anugerah Sama Yang Saya Alami Saya Tutup Dengan Kesaksian Saya Dua Hari Lalu Kemarin Minggu Sabtu Saya Saya Ditelepon Saya Tahu Ini Orang Badmintonan Dia Telepon Telepon Sekali Dua Kali Diga Lagi Tidak Saya Jawab Dia Teks Pak Rudy Kemana Aja Nih Kita Kita Sudah Nunggu Saya Tahu Ini Di Tempatnya LA Ya Di Badminton Di Daerah LA Sana Kalau Enggak Salah Ros Ros Medik Kesanannya Lagi Ayo dong Kita Ngelate Kita Ngertilah Kalau Harganya Sekarang Naik Kita Enggak Seperti Dulu Saya Mengatakan Bapak Sudara Kalau Saya Berkorban Untuk Tuhan Dan Saya Meninggalkan Segala Sesuatu Saya Tidak Perlu Meninggalkan Belakang Saya Tidak Tergiru Dengan Apa Yang Dipromosikan Manusia Pada Saya Dan Angkanya Saya Angkanya Rumayan Sudara Kalau Bahasa Chinanya No Pe Ditambah Go Cap No Pe Go Sejam Sudara Bisa Mikir Sejam Bayangin Mau Tidak Ini Kan Tawaran Sama Si Iblis Menawarkan Tuhan Jika Kamu Mau Kekayaan Isi Dunia Ini Kamu Sembah Aku Berikan Semua Ke Kamu Tetapi Tuhan Berkata Hanya Kepada Bapak Saja Kamu Menyelah Saya Sampai Hari Ini Saya Biar Saja Kalau Saya Jawab Akan Nyambung Kemana Mana Hati Tidak Terguda Sekali Berkorban Selamanya Untuk Tuhan Yang Terbaik Amin Sudara Makanya Apapun Keadaannya Sudara Percayalah Tuhan Akan Mencukupi Kebutuhan Kita Amin Sudara Maka Dari Itu Tuhan Tuhan Buka Kita Sudah Memasukin Beberapa Coba Untuk Mengasih Ke Walmart Kita Misalkan Coba Masuk Ke Tempat Lowest Kita Masuk Ke Costco Dengan Gaya Berdua Dengan Apa Dengan Kesungguhan Hati Kita Suatu Ketika Nanti Saya Bawa Kesini Kalau Sudara Mau Beli Silahkan Sudara Mengicipin Juga Boleh Sudara Tidak Masalah Kalau Di Gereja Kami Tidak Pernah Mengambil Untung Sudara Ya Karena Itu Untuk Gereja Maka Dari Itu Saya Mengatakan Apapun Tuhan Bisa Bukakan Jalan Selama Kita Rela Berkorban Dimana Tuhan Tidak Suka Berikan Itu Kepada Tuhan Sekalipun Itu Yang Terbaik Itu Yang Membuat Sudara Hidup Secara Dunia Tetapi Tuhan Kalau Serahkan Kepada Tuhan Saya Yakin Percaya Tuhan Akan Ganti Lebih Daripada Itu Amin Sudara Maka Dari Itu Maju Terus Sudara Jangan Takut Untuk Sudara Berkorban Percayalah Pengorbanan Sudara Tidak Akan Sia Sia Jika Kau Mengerti Bahwa Segala Sesuatu Yang Supranat Sudara Cari Maka Sudara Akan Mendapatkan Tingkap Langit Yang Tidak Pernah Sudara Pikirkan Tuhan Berikan Bagi Orang Mengasih Dia Amin Sudara Mari Berdiri Hadirat Mu Memenuhiku Hadirat Kudusmu Penuhi Paidmu Dan Ku Tersungkur Menyembahmu Yang Ku Nampak Hanya Kemuliaan Hadirat Mu Hadirat Mu Memenuhiku Hadirat Kudusmu Penuhi Paidmu Dan Ku Tersungguh Menyembahmu Yang Ku Nampak Hanya Kemuliaan Yang Ku Nampak Tuhan Yang Ku Nampak Hanya Kemuliaan Yang Ku Nampak Tuhan Yang Ku Nampak Hanya Kemuliaan Terima kasih Kau kasih setia Tuhan Terima kasih Kau Kemuliaan Terima kasih Segala sesuatu Sudah kau Berikan Ferman Buat Kami Kau Ingatkan Kau Ingatkan Kau Berkorban Dengan Tidak Bimbang Tidak Ragu Tidak Gelisah Tidak Bersungguh Tapi Dengan Sukarela Dengan Sekenap Hati Kalau kami Lakukan Itu Maka Surga Akan Jadi Maka Tuhan Akan Mengatakan Sesuai dengan Matius 33 Jalan 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 Kerajaan Allah Dan Kebenaran Maka Semuanya Akan Ditambahkan Kepadamu Tuhan Engkau Allah Yang Luar Biasa Sesuai dengan Rumah 14 Ayat 17 Tuhan Engkau Allah Yang Ada Kerajaan Allah Bukan Makan Dan Minuman Mereka Kebenaran Dan Suka Cita Oleh Roh Kudus Tuhan Kami Bercaya Selama Kami Melakukannya Dengan Sungguh Dengan Setia Dengan Lebih Dari Apa Yang Kami Pikirkan Terima Kasih Tuhan Dan Setiap Minggu Pertama Kami Selalu Mengadakan Persembahan Dua Kali Dan Kami Akan Memberi Yang Terbaik Untuk Diakuna Kami Dalam Nama Yesus Kami Siap Memberi Semoga Katakan Amin Silahkan Duduk Hati Ratno Mari kita Bersama Sama Hatiratmu Memenuhiku Jesus Nek Hatirat Kudusmu Penuhi Baikmu Dan Ku Bersungku Menyembamu Yang Ku Nampak Hanya Kemuliaan Yang Ku Nampak Tuhan Yang Ku Nampak Hanya Kemuliaan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Diat Urapan Kuasamu Terima kasih Tuhan Untuk Tubuh Dan Darah Mu Engkau Allah Yang Hidup Engkau Allah Yang Luar Biasa Biar Bukan Hanya Kami Dengar Tapi Kami Jadi Pelaku Pelaku Ferman Berani Bertindak Berani Melakukan Setup Kebenaran Ferman Tuhan Yang Kami Percayai Tuhan Kami Percaya Engkau Allah Yang Hidup Engkau Allah Yang Luar Biasa Engkau Mengajari Buat Kami Bertindak Karena Itu Untuk Masa Depan Kami Engkau Mengajari Kepada Kami Sesuatu Yang Indah Untuk Kelangsungan Kehidupan Kami Di Dunia Ini Untuk Mencukupi Segala Sesuatu Apa Yang Kami Perlukan Suami Istri Anak Anak Kami Pekerjaan Usaha Kami Apa Yang Kami Perbuat Kami Percaya Tuhan Pasti Memberkatinya Terima Kasih Tuhan Engkau Sungguh Baik Amat Baik Luar Biasa Baiknya Terus Berkati Jiwa Jiwa Yang Baru Di Tempat Ini Tuhan Dan Biar Kasih Karunia Tuhan Boleh Turun Dan Melawat Menjamah Ya Tuhan Yesus Supaya Betul-betul Banyak Jiwa Dipulihkan Banyak Jiwa Dijamah Kalau Engkau Bisa Memberkati Di Live Streaming Maka Engkau Juga Akan Memberkati Di Tempat Ini Terima Kasih Tuhan Sebentar Lagi Kami Mau Pulang Biar Kasih Karunia Memulih Untuk Umat Yang Setia Yang Sampai Tetik Hari Ini Terus Melakukan Beribadah Bersama Sama Dengan Kami Tuhan Kau Sungguh Baik Amat Baik Mari Angkat Tangan Tinggi Ke Atas Amin Karena Apa yang Saya Katakan Diberkatilah Hidupmu Diberkatilah Suamimu Diberkatilah Isrimu Diberkatilah Anak-anakmu Diberkatilah Pekerjaanmu Diberkatilah Usahamu Diberkatilah Apa yang Kau Lakukan Diberkatilah Kesehatanmu Dengan Limbah-limbah Dan Juga Diberkatilah Rohmu Yang Ada di Leslemi Juga Diberkatilah Engkau Hari Ini Sekarang Sampai Selama Lamanya Dalam Nama Bapak Anak Teroh Kudus Dalam Nama Tuhan Yesus Yesus Semoga Adakan Amin Juga To ジры Diberkatish Tuhan Teroh Diberkat nada Seolg Akhidawah, 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 Beri kemuliaanku Tuhan, kebahagiaan selesai, silahkan duduk sampai ketemu minggu depan, Tuhan memberkati.